ini adalah Zenfone 11 Ultra smartphone kelas flagship dari ASUS untuk tahun 2024 kali ini dia hadir dengan layar besar 6.78 inci baterai juga naik drastis jadi 5.500 mAh punya UI paling bersih dari semua Android yang beredar resmi di Indonesia saat ini dan sekarang kameranya sudah upgrade nih, jadi punya telephoto ok, sekarang kita lihat bagaimana sih kemampuan dari flagshipnya ASUS yang satu ini ASUS Zenfone 11 Ultra ini smartphone yang menuai perdebatan cukup panas di kalangan pengguna Zenfone sebelumnya dan tentunya juga di debatkan oleh banyak netizen yang mengikuti dunia smartphone ASUS mengubah identitas Zenfone yang sebelumnya terkenal sebagai smartphone compact sejak Zenfone 8 sampai Zenfone 10 tiba-tiba sekarang Zenfone 11 Ultra ini dijadikan smartphone dengan bodi yang besar seperti smartphone flagship pada umumnya nah, apa pendapat kami soal ini? nah, kita akan ceritakan nanti ya setidaknya kita lihat dulu kita bahas dulu kemampuan dari smartphone yang satu ini saat pertama kali kami mendengar nama Zenfone 11 Ultra yang bikin kami bertanya-tanya adalah loh, apakah ini berarti ada versi non-ultranya? biasanya, kalau ada ultranya berarti ada versi non-ultra, ada versi pro gitu mungkin ada versi pro plus gitu ya tapi untuk yang kali ini, kita belum dengar tuh ada yang selain Ultra jadi, untuk sekarang yang kita tes ya si Zenfone 11 Ultra ini aja ya kita mulai dari isi box nya di sini ada unit tanpa screen protector kemudian ada kabel USB Type-C to C dan ada case nya kemudian SIM injector dan dokumen itu akan ada di box versi retail ya untuk yang dikirim kami, memang tidak ada tapi tetap memang ada satu hal yang kurang di sini hmm, kami sudah konfirmasi dan sayangnya di Zenfone Ultra ini tidak ada charger nya nah, dari segi desain sebetulnya ini punya layout yang hampir sama persis dengan ROG Phone 8 dimensi, penempatan kamera, sisi-sisi frame bisa dibilang hampir sama persis elemen desain yang dibedakan di sini ada di desain kaca back cover nya lalu di frame Zenfone 11 Ultra ini tidak ada air trigger dan port USB-C di samping ya, kalau di ROG Phone kan ada bobot nya di sini juga mirip seperti ROG Phone 8 sekitar 225 gram jadi selain bodi nya yang besar, bobot nya pun bukan yang terhitung ringan yang satu ini untuk opsi warna, ada Eternal Black, Misty Grey, Skyline Blue ya, bodi nya juga sudah punya sertifikasi IP68 tahan debu dan juga tahan air nah, IP68 ini membuat dia bisa bertahan kalau ditenggelamkan ke dalam air dengan kedalaman 1,5 meter selama 30 menit bukan berarti, ini untuk diajak berenang apalagi snorkeling atau diving jangan ya tapi kalau cuma kena hujan doang, aman banget cuma mau dibersihkan pakai air saja tipis-tipis, oke bisa oke, sekarang mari kita lihat sisi-sisi bodi nya di kanan ada tombol power, tombol volume up and down di sisi atas ada microphone, di kiri ini kosong ya lalu di sisi bawah ada microphone, ada port USB-C ini 2.0 ya lalu ada SIM tray, dual SIM tanpa slot microSD lalu di sebelahnya ada grill speaker dan masih ada headphone jack 3,5 mm di sini sejauh ini, hanya ASUS yang masih konsisten menghadirkan headphone jack di kelas flagship jadi buat kalian yang suka komplain, di hape lain kenapa tidak ada sih? nah, ini kalau kalian betul-betul harus banget punya headphone jack 3,5 mm nih, kalau dibilang katanya, tidak mau yang hape gaming dong, yang ini bukan hape gaming itu buat yang benar-benar bilang harus banget 3,5 mm di hape flagship lanjut, untuk speaker nya sendiri menggunakan setup stereo yang ada di sisi frame tadi dan satu lagi ada di bagian earpiece lalu untuk suaranya ini sangat lantang, dengan detail yang terbilang lumayan ok kalau ada yang bilang ini persis banget sama ROG Phone, kalau di telinga kami rasanya seperti ada yang beda mungkin ada tuningan yang berbeda sedikit di sini ya dimana menurut kami, ROG Phone nya sih lebih mantap ok, lanjut, untuk sisi depan ini adalah layar 6,78 inci panel AMOLED refresh rate up to 144Hz kacanya Corning Gorilla Glass Victus 2 bezel nya sudah sangat tipis dan cukup simetris di seluruh sisinya, menurut Chris ya untuk brightness, ini diklaim sampai 1600 nits HBM dan 2500 nits untuk peak brightness nya, wow! dan hebatnya dari hasil pengujian kami, tanpa perlu banyak SKB atau serat dan tingkatan Tuhan tanpa perlu skenario-skenario khusus, kami bisa mendapatkan maksimum brightness nya bisa sampai 1700 nits luar biasa, mantep! kayak begini dong ya jadi untuk penggunaan di kondisi siang yang terik banget mataharinya, tidak ada masalah layar ini akan tetap bisa memperlihatkan isinya dengan mudah nah, terkait color gamutnya, Asus Zenfone 11 Ultra ini punya beberapa mode warna layar ada optimal yang menjadi setting default, lalu ada natural, ada cinematic, standar dan ada opsi untuk pengaturan secara manual berikut hasil tes color gamutnya untuk di setiap mode kalau kalian cari yang paling dekat dengan 100% sRGB, itu ada di setting standar sedangkan mode lain akan lebih pas untuk gaming atau untuk nonton film masih di sisi layar, di atas layarnya ini ada kamera selfie 32MP dalam bentuk punch hole dengan kemampuan merekam video maksimum di 1080p 30fps oke, kita lanjut ke sisi belakang ya untuk kamera utamanya ini pakai 50MP Sony IMX890 dengan perekaman video up to 8K 24fps dan bisa juga merekam video slow motion up to 4K 120fps kamera utamanya dilengkapi dengan teknologi 6-axis hybrid gimbal stabilizer 3.0 ini adalah teknologi yang lebih canggih dibandingkan OIS pada umumnya jadi seharusnya ketika lagi foto atau lagi rekam video kompensasi getarannya akan jadi lebih baik dan hasilnya bisa lebih stabil lagi kemudian di sini ada kamera ultrawide yang 13MP fixed focus dengan perekaman video sampai dengan 4K 30fps atau 1080p 60fps juga bisa lalu dia masih punya kamera telephoto 32MP, optical zoom 3x dilengkapi dengan optical image stabilizer untuk perekaman video, yang satu ini bisa mencapai 1080p 60fps untuk 4K, sayang kamera telenya belum bisa lanjut ke spek internalnya tentunya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 bukannya pakai MBL-MLS atau apa, tidak, ini langsung 8 Gen 3 4nm TSMC untuk RAM nya 16GB untuk storage 512GB, UFS 4.0 baterai nya seperti tadi 5500mAh untuk charging nya, dia bisa 65W Hyper Charge kalau ada charger nya untuk Bypass charging tentunya didukung di sini dan kita bisa mengatur mode charging nya lewat setting baterai dan asiknya Bypass charging ini tidak hanya bisa digunakan untuk gaming Bypass charging juga bisa dimanfaatkan kalau kita lagi butuh rekam video misalnya dalam waktu lama ya, atau mau live streaming bisa kita pasang Bypass charging, biar tidak jebol saja baterai nya di dalam setting baterai ini juga tersedia fitur Battery Care yang ditujukan untuk membuat baterai lebih awet lagi di sini kita bisa mengatur limit charging maksimum nya mau sampai berapa? 80%? 90%? 100%? pilih saja mumpung baterai gede banget sih, bisa 90% atau 80% kita bahkan bisa mengatur kecepatan charging dan menjatuhkan charging itu juga bisa lanjut, untuk sensor-sensor ada cellometer, e-compass, gyroscope proximity lengkap lah yang satu ini, namanya juga flagship paling-paling di sini tidak ada sensor-sensor untuk gaming seperti yang untuk air trigger dan grip press itu tidak ada di sini untuk aktivitas, sebetulnya dia sudah bisa 5G 3G, 2G, 4G, 5G, bisa semua lah, aman SOC nya sudah mendukung Wi-Fi 7 tapi kita tidak bisa membuktikan karena di Indonesia kan tidak dihidupkan Wi-Fi 7 nya tentunya jadi kita bisa tes di Wi-Fi 6 saja untuk Wi-Fi sharing, apakah disupport? disupport di sini, tidak ada masalah NFC ada, Bluetooth nya versi 5.4, Bluetooth Codec nya bisa dilihat di sini ya Bluetooth Codec nya lengkap juga di sini ya OTG tentunya bisa, display out sayangnya di sini tidak bisa mungkin karena USB nya yang 2.0 tadi lalu untuk OS, yang dipakai di sini adalah ZenUI berbasis Android 14 harus menjanjikan 2 kali Android update dan 4 tahun untuk security update nya hal yang perlu kami apresiasi dari ZenUI adalah tampilan yang sangat-sangat bersih di sini seperti Android Vanilla di Google Pixel nih ya bersih dari bloatware, kalau ada itu pun sedikit sekali bisa di-uninstall lah aplikasi tidak ada yang duplikat nih seperti di smartphone lain, hampir semua murni dari Google saja iklan, tidak ada di sini, tidak ada ya menjadikan Asus ZenUI ini merupakan UI paling bersih jika dibandingkan dengan smartphone flagship resmi lain yang ada di Indonesia tidak hanya UI yang bersih, tapi Asus juga masih menjadikan klasifikasi UI yang esensial pada menu settings dan fitur Game Genie pun masih ada di sini tapi memang karena ini bukan ROG ya, tentunya fitur-fitur gaming nya jadi tidak selengkap di ROG Phone setelah itu fitur yang ditunjukkan Asus di sini adalah AI On Device di smartphone ini sudah ada ya contohnya AI Call Translator soalnya namanya ini berfungsi untuk translate suara saat lagi nelfon dengan orang yang berbeda bahasa untuk saat ini bahasa Indonesia sayangnya belum bisa ya, baru bisa bahasa Inggris, Jerman, Cina dan beberapa negara seperti yang ada dalam list 1 ini intinya kita jadi bisa nelfon ya, ngobrol dengan orang lain yang pakai bahasa lain seperti ini sementara kita pakai bahasa yang mungkin kita lebih paham, bahasa Inggris misalnya ya lalu ngobrol sama yang bahasa lain, bisa, tidak ada masalah kemudian ada AI Transcript fitur ini dapat kita temukan di aplikasi Sound Recorder, bawaan Asus ya ketika merekam voice note, aplikasi ini dapat mengonversi suara menjadi bentuk teks ya jadi misalnya lagi meeting, ini jadi hasil meeting nya langsung bisa di transcribe jadi bentuk teks tidak perlu dicatat-catat lagi lalu ada AI Wallpaper di sini kita bisa mengatur sistem wallpaper untuk generate gambar sesuai dengan beberapa referensi yang sudah kita pilih fitur ini bisa berjalan offline ya, tapi sebelum kita pakai ini kita harus download dulu AI Kit nya sebesar 3GB lalu ada Semantic Search, ini adalah fitur AI yang disematkan pada App Gallery Bawaan kita bisa mencari satu hal yang spesifik dengan kata kunci yang kita tulis dan galerinya akan bisa mencari hal tersebut ya jadi dari kata-kata saja, dia bisa mengenal apa yang kita cari ini contoh di galeri ya, misalnya kita pakai kata meat atau daging ya maka galerinya nanti akan menampilkan foto daging yang tersedia dalam galerinya tentunya ya jadi dia mencari sesuai dengan permintaan kita saja dan tidak hanya itu, untuk pencarian galeri ini sudah mendukung banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia ini menarik ya fiturnya akan sangat bermanfaat sekali kalau telepon ini sudah dipakai mungkin 6 bulan, 3 bulan di mana galerinya sudah penuh gitu nah, kemarin kayaknya sudah foto yang mana ya gitu nah, ketik saja, nanti di carikan lalu AI Noise Cancellation ini berguna ya kalau lagi telepon suara kita akan lebih minim noise meskipun lagi dalam kondisi rame berasal sama hasilnya? oke, ini adalah contoh suara kalau fitur AI Noise Cancellation-nya dimatikan jadi ini saya lagi dipikir jalan yang lumayan ramai dan normalnya tuh kalau kita telepon kalau saya telepon suaranya tuh jadi seperti ini penting kalian dengar ini masih berisik banget kan ya suara noise di sekitar tuh banyak banget jadi mungkin suara saya jadi kurang jelas nah, habis ini kita coba kasih lihat bedanya kalau fitur AI Noise Cancellation-nya dinyalakan nah, ini adalah contoh ketika fitur AI Noise Cancellation-nya dinyalakan jadi bagaimana? bisa dengar perbedaannya teman-teman? kalau dari yang saya dengar ya ini suara noise di sekitar bisa hilang bersih gitu loh suara yang kalian dengar itu suara saya doang suara noise di sekitar itu tidak akan dengeran oke, itu tadi fungsi-fungsi AI-nya sekarang kita masuk ke pengujian performa kita mulai dari benchmark dulu ya Zenfone 11 Ultra ini mengenal aplikasi benchmark jadi saat masuk ke aplikasi dia akan otomatis mengaktifkan High Performance Mode untuk mengeluarkan potensi performa tertingginya AnTuTu 10, dia dapat 2,1 jutaan Geekbench 6, Single Core 2263, Multi Core 7.119 GFX Bench Car Chase Offscreen, dia dapat 164 fps 3DMark Slingshot Extreme Unlimited, grafik skornya ada di 33 ribuan 3DMark Solar Bay, dia dapat 33 fps 3DMark Wildlife Stress Test, skor di 18.566 dengan lowest skor di 11.471 stabilitasnya ada di 61,8% ini kita bisa tinggalkan lagi ya, pakai kipas kalau kita coba pakai kipas, dia bisa naik ke 95% responsif banget ya untuk CPU Throttling Test selama 30 menit tanpa kipas, dia dapat 89% sudah bagus banget ya kalau kita pakai kipas, dia bisa naik sedikit ke 91% kestabilannya oke, kita lanjut ke tes gaming tentunya High Performance Mode kita hidupkan supaya dapat performa gaming terbaiknya kita mulai dari Genshin Impact dulu ya settingnya di HS60, kita tes travelling setengah jam seperti biasa dan hasilnya kita bisa dapatkan frame rate nya itu average nya di kisaran 58 fps nyaris sempurna tapi ternyata ASUS masih menurunkan performa nya sedikit ini bukan ROG Phone terlihat di sekitar menit ke 18 frame rate nya akan turun ke kisaran 50 fps lalu perlahan naik lagi ke 60, lalu bisa turun lagi ke 50 ya tapi penurunan performa ini nyaris tidak terasa soalnya sama sekali tidak terasa patah-patah nya apalagi kalau kita tidak pakai fps counter seperti ini kita tidak akan tahu yakin kita tidak akan tahu yang dirasakan cuma satu, enak begitu saja kalau suhu bagaimana? cuma anget-anget saja di sini layar terpanas di 42 celsius sementara bodi belakang juga terpanas di 42 celsius karena posisi prosesor ada di tengah bodi terlihat kalau titik panasnya ada di tengah dan menyebar ke area sekitarnya sebentar di tengah bodi seperti apa ya? seperti ROG Phone ya jadi kalian juga bisa menggunakan cara-cara pendinginan sama seperti ROG Phone alias gampang banget ngedinginnya untuk ranking-rankingan performa tanpa kipas seperti ini saja masih bisa kita kasih S padahal bukan gaming lanjut, Honkai Star Rail dengan seri yang tertinggi yaitu Very High dan fps di 60 game ini bisa berjalan di kisaran 50 fps walaupun di scanner paling berat sekalipun tapi saat sudah mulai panas frame rate bisa turun drastis sampai 20-an fps setelah setengah jam dimainkan suhu layar terpanas kita lihat tadi di 43 celsius back cover terpanas di 43 celsius nah ini cukup menjelaskan ya kenapa frame rate nya bisa turun ke 20-an fps ASUS sepertinya tidak melepas total performa nya untuk menjaga suhu ya meskipun kita sudah pasang di High Performance Mode soalnya kita lihat kalau di ROG Phone ini kan di gaspol terus ya itu suhu permukaannya bisa sampai 50 derajat celsius dan tetap lancar-lancar saja jadi kalau di sini, kalau mau lancar pakaian kipas saja ya lanjut untuk Mobile Legends setting yang terbuka sudah ada grafis Ultra dengan frame rate Ultra juga jadi kita bisa menikmati game ini di 120 fps kalau game ini masih aman ya kami coba beberapa match dan belum merasakan frame drop yang signifikan lanjut untuk PUBG Mobile di sini opsi yang dibuka sampai grafisnya smooth dan frame rate nya di Extreme Plus berarti 90 fps kita mainkan setting ini ya hasilnya keentengan di sini keentengan banget untuk smartphone yang satu ini harusnya dia sudah siap lah untuk 120 fps tapi pembagian setting ini memang masih baru banget ya dan belum disebar merata oleh developer nya baru beberapa smartphone saja sih yang dapat seperti ini lanjut untuk Real Racing 3 nah di sini kita bisa merasakan frame rate 144 fps di game ini tidak ada settingan fps nya jadi fps nya mengikuti refresh rate layar saja by default sih mungkin 120 fps tapi kita bisa ganti refresh rate layar ke 144 lewat game Genie overall, pengalaman gaming dengan smartphone ini terhitung cukup kencang tapi memang belum se-level ROG Phone terasa ASUS di sini itu agak nge-ram performa nya tapi terlihat juga kalau bukan untuk game yang super berat sih tidak ada bedanya, sulit dibedakan lanjut ke pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris ya ok, di tangan saya kali ini sudah ada ASUS Zenfone 11 Ultra jadi langsung saja kita lihat kemampuan kamera seperti apa yang pertama saya ingin cari tahu itu adalah kemampuan microphone nya suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari microphone nya ASUS Zenfone 11 Ultra ini saya tidak pakai microphone eksternal jadi untuk video sehari-hari atau mungkin vlogging hasil suaranya seperti ini nah, ngomongin kualitas microphone nya sih memang subjektif ya teman-teman tergantung kalian dengarnya pakai speaker apa juga tapi kalau saya boleh berkomentar pendapat saya pribadi sih, kualitas microphone nya ini sudah bagus banget ya teman-teman untuk vlogging tanpa microphone eksternal pun saya pede pakai microphone nya ini ini bagus banget microphone bawaannya ok, kita lanjut bahas video selfie nya di kondisi siang seperti ini, detail nya mantap ya saya suka dengan tuning warna dan detail nya yang terasa natural saja gitu dan image range nya juga luar biasa sisi gelap dan terang nya dapat diseimbangkan dengan baik stabilizer video pun tidak ada masalah bahkan ASUS membuat sudut pandang nya jadi lebih lebar sekarang dulu, masalah di Zenfone sebelumnya tuh adalah selfie nya terlalu sempit sudut pandang nya jadi buka kita hampir full di layar tapi kalau sekarang sudah oke satu hal aja sih yang saya sayangkan yaitu kenapa ASUS? kok selfie nya cuma bisa di sebuah pampul P30 fps saja padahal dulu di Zenfone 8 dan 9 bisa tuh 1080p 60 fps dan 4K 30 fps jadinya ya di Zenfone 11 Ultra ini malah terasa downgrade ok, kita lanjut ke kamera utamanya dulu detail nya mantap, warnanya juga gak ada masalah selama pencahayaan ideal sih bagus-bagus saja tapi saat lagi ngetes dynamic range sayangnya kameranya ini agak kurang oke hasilnya entah kenapa kalau kondisi yang backlight kameranya malah fokus ke exposure background jadinya ya seperti ini bagian saya nya jadi under exposed terasa gelap kan? disini ada fitur HDR video tapi saat saya pakai gak gitu beda sih hasilnya pencahayaannya tetap lebih fokus ke background bahkan ketika di tap ke wajah tetap gak gitu ngaruh harus manual exposure pakai slidernya dulu baru bisa beda semoga ini bisa di fix oleh ASUS tapi perlu diingat juga ya itu spesifik kondisinya saat backlight kalau di pencahayaan yang ideal mah bagus-bagus saja videonya lanjut kita cek stabilisasi nya dan hasilnya mantep ya luar biasa kestabilannya teknologi gimbal stabilizer nya bener-bener gak gimmick ini di 4K60 loh saya coba dan hasilnya stabil banget di bawah lari pun tetap terbilang stabil tapi jitter nya masih ada kalau di bawah lari ini wajar banget disini ada fitur yang namanya hyper steady dan kita bisa setel resolusinya sampai 1080p 60fps teoritis ini bisa bikin videonya lebih stabil lagi tapi kalau dari mata saya sih stabilizer defaultnya aja udah bagus kok kemudian ini saya juga coba di AK24fps dan videonya bisa stabil juga tapi kenapa 24fps ya? mestinya SOC dan sensor kameranya udah bisa nih 30fps oke kita lanjut ke kamera ultrawide nya dulu saat saya coba kamera ultrawide nya bukan yang paling lebar ya bedanya agak tipis ketika kita pindah dari kamera utamanya detailnya sendiri sangat baik untuk sebuah kamera ultrawide tapi lagi-lagi masalah yang sama terjadi lagi dimana kalau kondisi backlight seperti ini objek utamanya jadi underexpose tapi kalau di pencahayaan yang ideal ya bagus-bagus aja fitur HDR videonya sayangnya belum bisa jalan di ultrawide baru bisa untuk kamera utamanya aja terkait stabilisasi videonya hasilnya belum sebaik kamera utamanya ya ini saya coba di 4K30 kalau diperhatikan banget sih masih ada jitternya meski di kondisi terang seperti ini saya juga coba di 1080p 60fps dan stabilizer nya masih mirip-mirip aja sih lanjut ke kamera telephoto nya di kondisi yang backlight exposure di wajah sedikit lebih baik dibandingkan kamera utama dan ultrawide nya tadi tapi menurut penglihatan saya di beberapa monitor yang berbeda sepertinya skin tone nya memang agak kemerahan ya lalu untuk stabilizer videonya di kamera telephoto nya masih bisa jalan tapi memang kamera tele itu wajar ya kalau nggak se-stabil kamera utama atau kamera ultrawide nya ya paling nggak kesimpulannya stabilizer nya lengkap ya di semua kamera dan di semua resolusi yang tersedia oke sekarang kita pindah ke low light kita lihat kamera selfie nya dulu selama masih ada cahaya di sekitar sih hasilnya masih bagus ya detail nya juga masih sangat terjaga tapi ketika pindah ke kondisi yang lebih gelap noise nya langsung terlihat cukup jelas asus seperti memilih untuk mempertahankan detail soalnya kalau noise reduction nya itu agresif detail nya akan semakin berkurang jadi nih take and give gitu mungkin kalian yang nonton dari youtube kurang bisa lihat noise nya ya itu wajar karena kompresi youtube memang mengurangi detail di video dan ini otomatis membuat noise nya jadi nggak gitu kelihatan juga untuk urusan stabilizer masih terbilang bagus jitter nya ada tapi tipis saja lanjut ke kamera utamanya video masih terang dengan detail yang masih sangat baik noise nya pun terbilang minim stabilizer videonya juga sangat impressive meski di low light seperti ini videonya rapi dan jitter nya nyaris tidak terasa kalau kamera ultrawide nya bagi saya detail nya ini udah terbilang tipis ya gambarnya juga terasa grainy saat dibawa jalan jitter stabilizer nya cukup terasa juga kalau butuh yang kestabila nya oke saya bilang sih pakai kamera utamanya aja kita lanjut cek kamera tele nya dan hasil nya ternyata masih bagus ya cukup bisa diandalkan untuk low light seperti ini lalu untuk yang penasaran soal autofocus ini saya coba juga dan saya nggak nemu masalah sih meski di low light sekalipun untuk hasil foto overall bagus-bagus saja cuma kalau dari selera saya pribadi karakter fotonya terlihat agak berlebihan sedikit dari sisi sharpening nya dan asus mesti meningkatkan konsistensi warna antar kameranya untuk saat ini masih cukup terasa pergeseran warnanya dan mesti diperhatikan juga kalau saat low light auto night mode nya otomatis aktif dan bikin shutter speed jadi lambat ultrawide nya bisa jadi sekitar 5 detik tele nya bisa sampai sekitar 3 detik jadi usahakan tangan jangan terlalu goyang biar foto nggak blur oke tadi itu basic test nya sekarang kita bahas fitur-fitur ekstra nya fitur yang belum banyak smartphone dari brand lain punya adalah slow motion 4K 120 fps ini bisa saya bilang salah satu smartphone dengan kualitas video slow-mo yang paling bagus tapi agak disayangkan hanya berlaku di kamera utamanya aja ya belum bisa untuk kamera ultrawide atau telephoto nya kemudian di Zenfone 11 Ultra ini ada portrait video bukan sebarang portrait video tapi fitur ini bisa lebih natural ketimbang portrait video di beberapa smartphone lain masalah umum portrait video di smartphone adalah sistemnya kurang mengenal depth atau kedalaman gambar jadi umumnya kalau situasinya seperti ini kedua orangnya akan fokus padahal yang benar adalah jika fokus di depan, belakangnya blur jika fokus di belakang, depannya akan blur nah portrait video di Zenfone 11 Ultra ini udah bisa seperti itu ditambah lagi resolusinya pun sangat tinggi di 4K 30 fps kita juga bisa pakai telephoto nya untuk portrait video tapi terbatas untuk 1080p aja dan warnanya agak beda ya ketimbang kamera utamanya tadi oke, tentunya nggak ada kamera smartphone yang sempurna masih ada beberapa keterbatasan teknis yang harus kalian pertimbangkan apakah ini masalah buat kalian atau enggak yang pertama tuh, selfie nya cuma bisa di 1080p 30 fps saja kalau mau 60 fps, bisanya di 720p padahal ini smartphone flagship ya kemudian noise video selfie nya saat low light termasuk yang tinggi lalu coba kalian perhatikan tabel berikut ini perlu diketahui kalau kemampuan merekam video nya itu belum merata jadi semoga kalian nggak bingung ketika ada kamera yang belum bisa merekam di resolusi tertentu harusnya sih keterbatasan teknis kayak gini udah minim lah di flagship lalu kemampuan autofocus juga diperhatikan sayangnya selfie dan ultrawide nya belum bisa autofocus disini lalu kemampuan dynamic range video nya masih belum konsisten ya di kamera selfie nya bagus, di kamera lainnya masih agak kurang semoga ini bisa diperbaiki kemudian yang terakhir itu soal pengalaman navigasi kameranya sejak Snapdragon Tripper 8 SOC nya tuh sudah support fitur smooth zooming tapi entah kenapa sampai sekarang ASUS seperti kurang memperhatikan bagian ini jadinya pengalaman navigasi kameranya tuh masih terasa patah-patah kalau bagi kalian itu semua bukan masalah besar sebetulnya sih hasil kameranya secara mendasar udah bagus saya paling suka sama tuning warna dan detailnya natural di video lalu portret videonya keren dan slow-mo 4K 120 fps masih terbilang langka di brand smartphone lain ok, sekian pengujian kameranya Zenfone 11 Ultra kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya ok, sekarang kita lanjut lagi ke pengujian baterai nya untuk pemutaran YouTube Local Video Playback 1080p kita bisa dapat hampir 30 jam 29 jam 23 menit sejauh ini kalau di kelas flagship terbaru ASUS ini punya baterai yang luar biasa mantap smartphone flagship lain 24 jam saja kita bilang sudah keren, sudah ok banget bisa dapat 24 jam yang ini targetnya sudah di 30 jam, luar biasa banget dan tentunya luar biasa menghabiskan waktu kami pada pengujian bayangkan 30 jam hilang waktunya hanya buat ngetes baterai ini doang lanjut untuk YouTube Streaming 1080p, kalau tadi kan YouTube nya tidak streaming ya itu offline, kalau sekarang YouTube Streaming 30 menit itu non-hander, baterai turun 2% lalu mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun 3% Genshin Impact 30 menit modenya highest 60 fps baterai nya turun 10% terlihat ya, kemampuan baterai nya merupakan salah satu yang terbaik di kelas flagship, kalau bukan yang paling baik ok, sekarang mari kita tas untuk nge-charge kebetulan, kami masih punya charger ROG Phone yang 65W jadi kita pakai untuk pengujian charging kali ini dari 0 sampai 50% terisi dalam waktu 16 menit dari 0 sampai full kita butuh waktu 48 menit berhubung dengan protokol charging ini adalah USB PD jadi charger charger 3rd party juga mudah didapatkan dan akan compatible dengan smartphone yang satu ini termasuk charger laptop karena laptop kan juga pakai PD sama ok, kita lanjut lagi Haptic Feedback setting default nya menurut kami agak terlalu kencang getarannya jadi di jari agak keras, bukan yang empuk-empuk banget tapi ini bukan masalah, karena ini bisa diatur lah getarannya pakai settingan keyboard saja disesuaikan dengan selera masing-masing saja untuk Youtube HDR streaming tentunya support playback video HDR dan bisa playback sampai 4K 60 tanpa ada masalah sama sekali ok, sekarang berapa harganya? di first sale promo periode 11 sampai 30 Juni 2024 Zenfone 11 Ultra 12256 itu dapat diskon Rp 1 juta dari Rp 10,999 menjadi Rp 9.999.000 lalu untuk yang Zenfone 11 Ultra 16512 sama, diskon Rp 1 juta juga dari Rp 14.999.000 ke Rp 13.999.000 info lengkapnya kalian bisa cek saja langsung di dalam deskripsi ok, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan pertama, bodi smartphone ini besar dan berat ini agak aneh menyebut seperti ini untuk Zenfone untuk pengguna Zenfone 8-10 kalian perlu mempertimbangkan banget kalau mau upgrade ke sini kemudian, kemampuan kameranya ini belum yang terbaik untuk kelas harganya masih ada beberapa keterbatasan teknis yang perlu kalian perhatikan pastikan apakah hal tersebut penting atau tidak untuk kalian detailnya dibahas sama Chris tadi ya kemudian, Snapdragon 8-103 nya di sini terasa agak ditahan performa nya sama ASUS tapi ini karena kita membandingkan ke ROG Phone kalau kita bandingkan ke brand lain sebetulnya sih ini kenceng-kenceng saja karena kita lihat dari ROG Phone saja kita tahu wah sanggup kok dia sebetulnya tapi di sini ditahan sedikit tapi ya mungkin atas nama ini supaya bekerja normal, baik-baik saja tidak panas gitu mungkin ya kemudian berikutnya tidak ada charger dalam box nya dan belum mendukung display out sayangnya memang USB yang disisakan dari ROG Phone itu bukan yang USB 3 nya tapi USB 2 nya yang disisakan di sini lanjut dari sih kelebihannya tentunya performa nya dibandingkan dengan handphone yang lain di luar ROG Phone di luar handphone ASUS sendiri ini kenceng, ini kenceng parah lalu dia punya fitur AI yang bermanfaat untuk produktivitas jelas, semoga di update supaya semuanya bisa pakai bahasa Unisantar kuatnya speaker nya sudah keren lagi-lagi kalau tidak dibandingkan dengan ROG Phone dia sudah keren banget karena ROG Phone itu benchmark speaker terbaiknya menurut kami lalu kamera utamanya dilengkapi dengan Six Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 jadi stabil banget headphone jack masih ada di sini UI paling bersih saat ini layar juga keren AMOLED 144Hz semulus responsif banget fitur gamenya juga mantep walaupun tidak selengkap ROG Phone yang fitur gamenya bisa dibilang overkill itu ya baterai nya luar biasa awet diulang luar biasa awet banget yang satu ini mantep banget baterai nya charging nya juga kenceng sayangnya charging tidak dapat lalu fitur bypass charging ada di sini IP68 ada juga di sini oke sekarang kita akan jawab 2 pertanyaan yang di awal tadi pertama apa pendapat kami soal perubahan besar di lini Zenfone ini kedua jadi smartphone ini cocoknya buat siapa ya oke menurut kami Asus mengambil langkah di mana dia melihat apa yang dibutuhkan oleh mayoritas konsumen ya layar besar dan baterai yang awet terlepas netizen kalau di kolom komentar atau di forum pada mintanya smartphone yang compact ya tapi mohon maaf ternyata jumlah kalian belum berhasil diwakili dengan permintaan yang tinggi untuk smartphone compact pada kenyataannya pasar meminta smartphone dengan layar besar kalian tahu kan ada produsen HP lain juga yang sudah menghentikan pembuatan HP kecilnya ya kan ya di sini juga sama jadi jangan disalah-salahin dia jadi gede udah wajar nih sebetulnya pasar memintanya layar besar walaupun sebetulnya kami menyayangkan sih karena ya HP compact itu tetap kami tahu ada aja yang nyari kan tapi kalian harus lihat Asus itu cuma punya 2 lini untuk smartphone ya kan satu yang gaming satu yang mainstream kalau yang satunya nggak laku karena dia compact ya kasian kan Asus nya kalau yang lain kan punya berapa? 20-30 smartphone sekaligus ada satu yang compact kalau itu nggak laku ya sudah nggak apa-apa jadi tolong di pahami ini lanjut, untuk siapa smartphone ini? ini akan contoh sekali buat kalian yang cari smartphone flagship dengan baterai yang monster itu ya nggak banyak nih smartphone yang baterainya awet seperti yang satu ini ROG Phone 8 dan Zenfone 11 Ultra ini menurut kami adalah rajanya baterai untuk kelas flagship kalau bagi kalian desain ROG Phone 8 masih kurang kalem ini desainnya ya nah Zenfone 11 Ultra ini bisa jadi solusinya harganya juga sedikit lebih murah kan? lalu buat kalian yang nyari flagship tapi masih ada headphone jack nah ini masih ada di sini masih ada di sini ya jangan mendang-mending saja ini sudah langsung saja di pinang kemudian buat kalian yang suka OS smartphone yang bersih banget dari iklan dan bloatware nah Asus masih juaranya untuk persaingan smartphone yang di Indonesia yang di Indonesia resmi ini masih juaranya yang terlepas dari beberapa keterbatasannya tapi pada akhirnya smartphone yang satu ini tetap punya daya tarik tersendiri nah kalau menurut kalian sendiri bagaimana? apakah kemampuan dan harga yang ditawarkan sudah cocok untuk kalian? coba tulis di kolom komentar saya Dedy Irvan, Jakarta TV TV